Ilumnya demi seniana, jelamnya lambatnya kebelakutan, 20 gila kere, 22 gila, lama bonus lelaki. Warga Garut digegarkan viralnya video tarian erotis di media sosial. Belakangan diketahui, tarian erotis tersebut muncul saat acara Garut Kultur Fest sebagai rangkaian Hari Jadi Garut atau HJG ke-207 Dalam video yang beredar, terlihat beberapa wanita meliuk-liuk mengikuti irama lagu yang dimainkan oleh seorang DJ atau disc jockey Ada tujuh wanita yang menari di atas panggung, mereka disaksikan oleh banyak pria dari bawah Terkait viralnya tarian yang dinilai kurang pantas itu, pihak penelitian Garut Kultur Fest sudah angkat bicara Ketua penelitian paksana Garut Kultur Fest, Rizal Syam telah menyampaikan permohonan maafnya Ia menyebut tarian tersebut sebagai ekspresi yang sama sekali tak teranggedakan dalam seluruh rangkaian acara Adapun ekspresi itu tumpah saat pengumuman pemenang acara adventure, supermoto dan enduro Saya mewakili jajaran Panitia, menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi, ujar Rizal Syam Dia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terulang tahun depan Ia mengatakan, masukan dari berbagai pihak juga menjadi sesuatu yang berharga bagi Panitia Kedepannya, dia ingin acara tersebut bisa menjadi lebih baik dan diterima seluruh masyarakat Garut Saya berharap kerjasama bisa tetap terjalin untuk pelansanaan event-event berikutnya untuk membangun dunia wisata di Garut Ujarnya pada Sabtu 21 Maret 2020 Rizal Syam mengatakan, Garut Culture Fest sejatinya adalah pergelaran budaya Kegiatan itu baru pertama kali digelar di Garut dan rencananya akan menjadi gelaran budaya tahunan yang masuk agenda wisata daerah tersebut Adapun dalam acara itu, ada sajian budaya khas mulai dari kuliner hingga tampilan aneka budaya Tahun ini pergelaran budaya dipadukan dengan adanya sub-event berupa Garut One Bike Supermoto Enduro Adventure hingga Bike Wave Komunitas Motor Heli Davidson dan lainnya katanya Sebelumnya, Wakil Bupati Garut Helmy Budiman menyesalkan adanya aksi tarian erotis dalam acara beberapa waktu lalu itu Apalagi acara itu diadakan sebagai rangkaian hari jadi Garut atau HJG ke-207 Ia memang terjadi saat acara itu, Garut Culture Fest Saya juga baru mengetahuinya dan sangat disesalkan, ujar Helmy Video tarian erotis sejumlah wanita saat acara Garut Culture Fest pada Minggu 15 Maret 2020 Sangat disesalkan Majlis Ulama Indonesia atau MUI Garut Aksi para wanita di atas panggung itu dinilai tak mencerminkan visi Kabupaten Garut Sementara itu, Ketua MUI Garut Kiai Haji Sirojul Munir menyebutkan Perlaksanaan kegiatan harus bertanggungjawab karena menyajikan acara yang tak sesuai kultur Garut Apalagi tarian itu bisa jadi tontonan anak di bawah umur Itu jelas haram, sudah bergeser akidah dan moralitas warga Ucap Munir di kantor MUI Garut Jalan Autista pada Jumat 20 Maret 2020 Munir tak menyangka jika rangkaian hari jadi Garut atau HJG itu diwarnai goyangan para wanita Pihaknya sangat mendukung adanya acara yang mengangkat potensi Garut Namun jangan dimasukkan unsur yang tak sesuai dengan moral warga Garut Pemda juga jangan memberi izin sembarangan untuk kegiatan seperti itu Apalagi erotis dan tak mencerminkan berdaya kita, katanya Padahal visi Kabupaten Garut adalah bertakwa maju dan sejahtera Ketakwaan itu jadi tanda tanya besar jika ada aksi erotis di tengah acara besar Bagaimana bisa ciptakan ketakwaan di Garut kalau hal-hal semacam itu dibiarkan ujarnya Bagaimana bisa ciptakan ketakwaan di Garut Jalan Autista